penguasa penguasa berilah hamba mau kuang eh iya lupa video QnA belum dibikin Oke guys di video kali ini gua akan bikin QnA spesial 6000 subscriber nah gua udah post di IG dan di YouTube dan ternyata banyak banget kalian yang nanya jadi gua nggak mungkin jawabin semua tapi gua akan coba untuk menjawab sebanyak-banyaknya di dalam video ini Oke langsung aja kita mulai ini dia QnA sambil melihat gameplay Apex Legends iya karena Paloran udah bosen Oke pertanyaan pertama Bang kenapa Oke makasih game pertama yang lu mainin game pertama yang gua mainin itu pinball apa definisi game menurut lu Bang game itu adalah sarana hiburan dimana kita bisa mengkontrol sesuatu dalam hiburan itu Bang kalau mau M bagus mending pakai aplikasi pihak ketiga seperti MLAP atau sering main mending sering main karena dengan sering mainin game lu maka lu jago MD game itu karena lu jago MLAP belum tentu lu jago MD game itu nabar sama viewers kapan kalau stream nabar kapan mau review kursi yang dipakai buat nge-live yang ngapain lah belum di sponsor ini tujuan nge-youtube gua nggak ada tujuan sebenarnya gua cuma mau lihat aja ini channel berkembang sampai segimana muka umur ttl hobi pekerjaan lu nanya atau bikin KTP Oke selanjutnya pertanyaan mirip-mirip yaitu motivasi gua nge-youtube sebenarnya iseng doang awal-awalnya pengen lihat eh coba nge-youtube ICW terkenal eh jadinya gini kenapa killjoy nerfnya nggak ngotak mana gua tahu gua nggak kerja di riot aduh ada si di Rusia ini nggak tahu lah umur berapa Bang terus lu cowok atau cewek gede yang jawab cewek kayaknya yaitu udah dijawab ya punya pacar nggak sama udah kerja atau masih kuliah enggak dan apakah YouTube digolongkan kerja kalau iya berarti ya mau nanya apa Bang eh ya kamu kalau mirip Duda Herlino iya nge-live pakai wifi kecepatan berapa dan awal jadi streamer kapan rintangannya sampai sekarang apa aja Ayo kita speedtest aja langsung lah Oke udah di speedtest nih hasilnya nih ya dan awal gua nge-stream itu awalnya iseng doang gua mau nyoba internet gua selemot ini bisa nge-stream nggak ternyata bisa lah kalau dipaksain ya jadi rintangan gua cuma internetnya doang sebelum Valoran main FPS apa aja nah sebelum Valoran itu gua main counter-strike online lalu gua pindah ke csgo nah disitu gua main lama sampai sempat main turnamen juga ya tapi lama-lama bosen juga jadi gua pindah ke r6 tetapi artis gua main cuma berapa bulan habis itu pindah Valoran kapan lu buka luangan moderator lagi iseng nggak tahu juga mau nanya apa salah moderator selalu ada setiap stream Halo Spotek ya jadi gua buka ada lawangan moderator kalau viewer udah naik dan moderator yang sekarang udah nggak bisa ngurusin lagi Kenapa namanya JDM 1337 nah nggak tahu sih itu nama random bener gua juga nggak tahu saya dari mana saat gua bikin channel YouTube ini tiba-tiba namanya itu ya udah gua lanjutin aja motivasi abang buat terus bikin video kalian yang lagi nonton sekarang menjadi motivasi gua pilih River atau Prime Prime Bang Bang lu awalnya bikin YouTube iseng doang atau gimana Iya iseng doang apa yang anda rasakan ketika menjadi youtuber tapi identitasnya rahasia Bang cara hancurin gedung indium kayak mana nggak tahu gua kerjanya bukan di bagian ngancurin gedung cara pro gimana main terus Bang 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 lu kira mobile Legends Bang 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 tinggal dimana di Indonesia ada niatan konten selain Valoran ada di PC game cuma follow atau ada yang lain nih Apex cara ngatasin trash talker di game gimana dimute aja matiin text chat sama voice chatnya udah beres Kenapa lebih memilih Valoran daripada game FPS lainnya gua nggak milih Valoran sih cuma karena Valoran aja yang lagi sepi jadi gua bisa berkonten disitu dan ternyata bisa sampai sekarang ini cara supaya cepet dapat subscriber banyak beli tapi jangan beli kalau kalian mau subscriber banyak kerja keras Bang lu pengen jadi pro player nggak terus masuk tim esport enggak gua nggak ada niatan jadi pro karena jadi pro itu harus latihan tiap hari dan gua nggak main tiap hari jadi enggak bisa semoga dibaca abang orang mana dan ada kawan mabar enggak aku orang Indonesia dan kawan mabar banyak Kenapa suara lucu atau asik didengar genetik Oh ya kalian yang belum subscribe walaupun rata-rata udah setidaknya bagikan Oh ya BTW guys 99% dari kalian yang nonton itu belum subscribe guys kalian gimana sih subscribe dong Kenapa lu berak karena gua makhluk hidup Kenapa nama channelnya jdm apakah berkaitan dengan nama dan tahun lahir hmm apakah ini konspirasi enggak 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 ada hubungannya Bagaimana channel abang bisa berkembang kalau ditanam dulu pakai pupuk yang bagus terus disiremin tiap hari tapi siram jangan kebanyakan kalau kebanyakan malah mati kau hampir setiap video lu pakai thumbnail Minecraft biar unik sok aja cari di YouTube siapa yang gameplaynya Valoran tapi thumbnailnya Minecraft enggak ada kan selain gua agen terfavorit lu siapa di Valoran sofa kalau tidak ada kerjaan ngapain main rekomendasi mos buat Valoran kalian nonton aja channel roket jam Ninja dimana dia nge-review semua mos yang top tier suka makan apa Bang aku suka makan makanan enak Bang bisa ngomong Sunda bentuk skill ultinya siapa yang paling abang suka octane bawang bubur ayam diaduk apa enggak diaduk kalau pakai kerupuk enggak kalau enggak pakai kerupuk diaduk Kenapa di live stream banyak bot terus kenapa live stream selalu malam gak siang karena bot itu ngebantuin contohnya kalian pakai komen itu kan yang jawabnya botnya dan kalau siang itu gua nggak ada waktu dan internet itu ngelak kalau siang-siang kalau malam-malam ada nggak ngelak Oke sekarang kita berpindah dari Instagram ke YouTube kenapa thumbnail lu kalau gameplay tuh Minecraft karena sebenarnya gua nggak ada ide lainnya tampilnya mau gimana ya udah pakai Minecraft aja gua akan selalu ada Bang untuk dukung abang selalu maju mantap dukung terus sampai maju terus tapi jangan sampai nabrak kalau nabrak kan bahaya kenapa nge-giveaway Vp karena gua miskin guys gua juga mau sebenarnya cuma gua nggak ada duit jadi nanti dulu kalau giveaway giveaway sejak kapan main follow sejak rilis dan pernah ke warnet sebelum pandemi sering gimana caranya biar ada ide konten yang rame meditasi di jamban kenapa milih jadi youtuber gua nggak milih sih karena awalnya iseng aja terus ada yang nonton ya udah gua lanjutin tahu Valoran dari mana terus main game sejak kapan gua tahu sejak namanya Project E dan gua mainnya sejak rilis berapa lama waktu untuk edit satu video tergantung videonya kalau videonya susah editnya lama kalau videonya yang gampang-gampang editnya bisa sejam dua jam lah Oh BTW dia member loh Thank you Andreas the joint member kenapa kami ini harus bertanya kenapa tidak Anda saja yang bertanya Iya juga ya nyahaha ini bukan pertanyaan sih tapi enggak papa lah dia member jadi masukin aja Oke thank you Adrian Halim Bang bagi duit Aduh nggak punya nih sorry ya Arcello thumbnail Minecraft siapa yang buat gua bikin challenge pas main atau bikin konten pakai bahasa Sunda kalau yang nggak ngerti Sunda nggak akan nonton dong face reveal biar kiamat Bang oke selamat menikah selamat menikah